Hai semuanya welcome back to my another video jadi di video kali ini aku bakal bikin video makeup tutorial finally after bertahun-tahun ya udah lama banget udah bikin video kayak gini ya kayak udah lama banget karena aku bikinnya pas aku SMA bayangin aku sekarang udah eh 6 jadi di video kali ini aku bakal update ke rutin kayak gimana kalau misalnya aku makeup buat sehari-hari atau aku pergi-pergi versi yang sedikit lebih niat gitu jadi buat kalian yang penasaran just keep on watching tuh aku kalau misalnya makeup sehari-hari yang kayak cuman ke kampus doang pake dari SK cuma pake compact powder ini palingan untuk tambah-tambahan itu kayak cuman pakai eyeliner atau mascara gini tuh pakai satu warna eyeshadow terus kayak glittery dikit udah gitu doang cuman kalau aku misalnya memang kayak pengen main sama temen-temen aku atau kayak emang beneran pergi buat foto-foto itu bakal sedikit lebih niat karena aku bakal pakai complexion kayak concealer gitu jarang banget pakai cushion atau foundation gitu aku udah nggak pernah pakai suka pakai concealer misalnya aku pergi berapa seharian apalagi panas-panasan aku pasti bakal pakai primer primer yang paling aku suka yaitu dari MOP liat nih ampe udah buluk banget udah sompel-sompel di kulit tuh bakal kayak semi-semi lengket tapi bahwa ini kalian pake yang terlalu berlayer-layer atau kayak enggak nyerap sempurna dia bakal peeling karena aku pernah kayak gitu aku pakai cuman satu pam aku pakai dikit aja sih kira-kira aja aku juga enggak terlalu suka pakai dia terlalu banyak ya kalau buat makeup sehari-hari gitu aku bakal pakai tuh sebiji jagung slimy slimy gitu loh tuh jadi aku bakal pakai ini aku oles-oles dulu gini di muka biar ngeratainya gampang jarang pakai primer apalagi buat hari-hari tapi kalau emang makeupnya bener-bener mau tahan lama ya bagusan pakai primer emang lanjut ke tahap kompleksion kalau misalnya dia udah meresap pake concealer kesukaan aku yang salah aku pakai setahun belakangan ini tuh dari matte for makeup ini aku pakai yang versi lamanya dari concealer ini tuh dia tuh bener-bener ringan gak ngedempul gitu loh dan gak gampang geser gitu di kulit nah ini aku bakal taruh di bekas jerawat aku dan sedikit di bagian kantong mata nggak langsung aku blend aku bakal diemin dia 5-10 menit biar dia sedikit ngeset jadi kayak coveragenya jauh lebih naik daripada yang langsung di blend kayak gini aku bakal pasin aja sih kipasin doang blendnya aku tergantung mood kalau misalnya aku lagi males pake tangan aku bakal pakai brush yang aku pakai itu dia modelan yang kayak tip kayak gini dia agak angle gini kau aku pakai brushnya Irish yang CR8 yang memang buat concealer hai 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 kata ka Vinagrazia ngeblend concealer tuh nggak perlu gimana-gimana banget karena nanti ini coveragenya malah ilang lagi jadi kayak yang penting ketutup dan ngeblendnya pelan-pelan aja telah aku blend aku nggak tahu kenapa di kamera tuh kelihatannya tuh kayak beberapa skot bagian concealer tuh kayak putih sendiri kayak seakan-akan kayak flashback tapi sebenernya tuh enggak kayaknya menurut di HP aja kali ya in real life tuh kayak fine-fine aja dan kalau misalnya aku pengen foto pakai flash juga aman jadi kalau udah diblend tuh kayak bakal kayak gini hasilnya memang dia enggak yang terlalu orang tapi dia juga enggak terlalu pink bukan kalau pakai cream blush nya tapi itu dia yang ada yang terlalu coverage banget banget hasilnya karena dia ya concealer yang cukup ringan juga aku juga kalau misalnya masih kelihatan beberapa acne spot aku that's okay kayak ya udah itu normal gitu udah aku blend tuh bakal kayak gini aku bakal tunggu lagi sebentar sebelum aku lanjut ke tahap selanjutnya udah aku bakal langsung pakai cream blush ini dari Taffy yang shadenya love bites ya yang yang agak ke pink-pink peach gitu dia enggak tahu orang tapi dia juga enggak tahu pink bukan kalau pakai cream blush nya Taffy itu dikit aja karena dia bener-bener pigment banget dan minusnya tuh ini dia bleber harus hati-hati banget kadang tuh aku enggak perlu dipencet aku cuman naruh atau kan aku cuman naruh gini aja gitu loh enggak aku pencet udah kayak keluar sendiri please Taffy packagingnya udah dibenerin tuh banyak banget kan kambilnya nggak pakai brush aku pakai tangan aja dan kalau pakai blush tuh selalu di Apple cheeks yang bagian atas karena aku suka efek tirus gitu tapi aku tuh bener-bener udah yang kayak ketara banget gitu kan tuh biasa tuh dari sini dekat bawah mata bagian atas bagian ujung udah aku pakai sampai ujung sini aku pakai blush on tuh di sini di tengah-tengah mata tuh jadi dia kayak aku blend soalnya kayak soft paint page gitu I love it so much kalau buat daily tuh kelihatannya kayak seger gitu cantik ngerasa udah ngeset semuanya aku bakal langsung set semuanya pakai loose powder fred aku sejauh ini dari something yang under control ini yang masih packagingnya masih coklat kalau sekarang kan yang udah biru ya packaging barunya shade translucent jadi ini tuh enggak ada warnanya betalkan ngeganggu warna complexion kalian gitu tetep dulu agak ribet gitu tuh di set aku mau make sure dulu bagian under eye aku di blend lagi karena dia bakal ngakrat ini kayak dia agak nyangkut-nyangkut di lens lens under eye aku set aku lebih suka pakai puff ini aku pakai puff dari somethingnya aja aku suka gini terus aku kayak ngadep ke atas dan aku tetep dulu bagian under eye pokoknya make sure dulu bagian under eye itu yang duluan di set dan yang paling diperhatiin karena itu yang paling krusial ya mon kayak lu salah nge-set udah bay semuanya nge-track dari tontar bawah mata aku make sure buat complexion aku tuh udah keset dengan bener apa enggak dan aku ngepegang muka aku kayak bagian under eye kalau misalnya serasa udah made udah seluruh muka kali ini pasti pegang nggak ada yang sticky nggak ada yang lengket atau nggak ada yang geser kayaknya udah bener-bener bedak semua nah itu berarti udah keset dengan bener gitu udah pas gitu bedaknya jadi aku kalau misalnya udah kerasa pas nggak bakal aku tambah lagi dan nggak bakal aku tunggu atau di baking-baking kayak zaman dulu tuh nggak karena aku takut kulitku malah keringkan udah cemeng kayak gini aku bakal langsung ratain pakai powder brush ini kayak aku langsung swipe-swipe aja kayak sisa-sisanya gini biar nggak berantakan udah nih complexion udah beres lanjut ke bagian mata Nah kalau untuk make up mata bisa aku cuman pakai satu sampai dua warna eyeshadow biasanya tuh aku pakai aromen yang ini agak pink cool tone gitu loh pink rose untuk bagian base-nya aku bakal pakai tangan aja ini aku pakai warna yang ini agak keping-pink mau gitu misalnya aku pakai tangan ku di gini terus aku letakin ke seluruh kelompok mataku karena menurut aku dia jauh lebih pigmented kalau pakai tangan aku pengen yang kayak agak brownish makeup gitu kayak coklat-coklat untuk biasanya pakai warna konturnya dari palet SK pakai warna coklatan ini buat kalau misalnya aku pengen yang eyeshadow coklat-coklat kayak gitu aku nambahin lagi warna eyeshadow yang jauh lebih gelap di bagian eyelid di eyelid bagian sini aja terus kayak agak dibawa keluar gitu Nah ini aku biasanya pakai antara dua warna coklat ini gitu tapi aku bisa pakai ini sih karena dia kayak lebih kelihatan gitu Nah aku pakai brushnya kayak yang pensil brush gini ini tuh yang CR10 detail shadow dari airis juga sama kok aku beli satu paket soalnya sini aku taruh aja di sepanjang kelompok mata disini terus agak aku bawa keluar dikit-dikit aja kayak gini Nah kalau misalnya aku lagi gamut yang bling-bling kayak gitu aku bakal biarin kayak gini aja aku bakal lanjut pakai eyeliner dan yang lain tapi kalau misalnya aku pengen yang kayak kelihatan nih aku kayak pakai makeup gitu kayak bling-bling gitu Nah aku biasanya selalu pakai shimmernya dari romen kata orang tuh kayak shimmer atau glitternya eyeshadow dari korea tuh emang jauh banget beda dan itu cantik pola shimmer yang aku pakai tuh selalu yang ini nggak pernah ganti karena dia tuh yang kayak shimmernya tuh paling pas gitu loh nggak terlalu pink nggak terlalu champagne jadi kayak cakep aja gitu loh kalau ditaruh di atasnya itu tuh kelihatan nggak kayak uh cakep banget ya Allah tuh kan kayak bisa tuh aku ambil dikit gini aja satu dua tetep gitu karena dia tuh pigmented banget aku taruh di bagian tengah mata aku nggak baurin ke semua tapi aku taruh di tengah mata kayak gini Nah nanti aku baurin sedikit ke bagian lain di bagian atasnya dikit gitu aku baurin dikit-dikit aja ke samping-sampingnya dan udah kayak gini biar kelihatan bling-bling aja gitu loh itu aku juga menambahin di bagian bawah mata ini kayak di bagian egiosal gitu satu senyum biar kantong mataku kayak ke define gitu aku taruh di bagian ujung sampai tengah jadi kalau misalnya aku senyum kayak dia kelihatan bling-bling gitu nggak kosong-kosong banget di bagian bawah matanya aku bakal nambahin lagi pakai warna yang pink tadi dicampur yang coklat tadi dikit aja di bagian bawah sini biar nggak kosong-kosong banget jadi kayak nyambung gitu loh garisnya lanjut ke part yang paling aku suka dan yang selalu aku taruh di semua makeup daily aku atau makeup apapun itu yaitu eyeliner jadi aku selalu pakai eyeliner kemana pun aku pergi walaupun aku nggak makeupnya kayak gini aku selalu pakai eyeliner titik eyeliner is my life ini ya Allah ini sampai udah nggak berbentuk lagi loh liat tuh ini tuh udah aku pakai setahunan tapi nggak habis-habis itu dari something dia tuh tipnya tuh kayak yang pencil brush yang kayak gampang banget dipakai lentur dia nggak kaku jadi nggak bikin sakit di mata dan dia super presisi jadi tuh gampang banget buat garis yang super runcing dan lurus gitu nah aku biasa tuh kayak cuman nge-eliner bagian di ujungnya aja karena aku nggak suka eyeliner yang samping di dalam mata gitu loh nah aku biasa ngegaris dulu kayak gini udah selesai bagian eyelinernya kayak gini aja Kalau bagian mascara udah Aku bakal lanjut pake alis Alis tuh memang selalu bagian paling terakhir Namanya somethingnya yang kayak gini Yang kecil banget kayak pensil I love it so much Dia bener-bener kecil banget Kayak kalau bikin serat itu kayak Sampe susah keliatan Kayak halus banget Aku gak suka tipe pensil alis Yang kayak segitiga gitu Menurut aku itu susah dipakenya Jadi aku lebih suka yang pensil kayak gini Aku ngalis sesuai alisku aja Jadi aku cuma ngikutin bingkai alisku Kayak brokara Ini aku pake dari Lux Crime Ini kayak bagus banget Dia kecil-kecil sampai rawit Itu brokara-nya clear Jadi gak yang warna gitu Suka brokara yang ada warnanya Aku takut alis aku malah kayak sincan Jadi aku pilih yang clear Aku cuma butuh dia negepin Bulu-bulu alis aku Biar dia rapih gitu Bagian mata udah Bagian alis udah Lanjut selesain bagian complexion Nah aku biasanya selalu nambah powder blush Biar lebih pop gitu Dari SK Ini yang palette Athena tadi Aku pake yang warna pink ini Dia tuh warnanya kayak agak pink peach juga Jadi tuh kayak nyatu sih sama blush tadi Ambil Aku ambil dikit-dikit dulu Baru aku di atasnya gitu Tuh cakep banget kan Kayak dia tuh kayak Bikin fresh gitu loh di kulit Gak yang terlalu pink Gak yang terlalu orange Kalau udah aku bakal lanjut contour Tapi aku gak contour muka Aku cuma contour hidung Ini selalu aku lakuin Ini aku contour pake palette-nya Focalure Yang S02 Focalure matte bronzer Dikit aja kayak cuman 2-3 tap gitu Terus aku gituin Aku biasanya taro di bagian sini Nyampe alis Nah kayak gini Kalau udah dapet Nah aku bakal agak mereng gini Terus aku blend aja pelan-pelan Jangan langsung banyak ya Karena kalau banyak nanti kalau ngeblok Jadi jelek gitu loh contournya Kalau di hidung agak risky emang Biasanya aku tuh kayak gini aja Yang penting kayak tulang hidungku tuh kayak keliatan dari depan maupun dari samping Jadi kayak bagus gitu loh kalau di foto Sentuhan terakhir itu adalah highlighter Tapi aku pakenya dikit aja sih Aku masih pake dari SK yang ini Kayak kalau di foto biar makin glowing gitu loh Tapi nanti di NFBD juga Kalau misalnya keringetan Ini semua bakal glowing guys Glowing minap Tapi cakep jadinya Hidung dikit biar ke highlight Nah Antep Nah ini step paling penting Kalau makeup kalian mau tahan lama Yaitu setting spray Setting spray terbaik yang pernah aku coba Selama aku kenal makeup Ini tuh dari Luxcrime Aku beli yang glow setter yang pink Asunan dari tiktok Dan ternyata beneran bagus di aku Jadi kayak Kalau ini abis aku bakal beli yang gede Dan aku juga bakal beli yang kecil buat traveling gitu Itu kayaknya super halus gitu loh Jadi dia gak ngejeblak di kulit Look at Love face Glowing banget Sebenernya gunanya setting spray ini Selain dia nahan makeupnya lebih tahan lama Dan gak ngeser Dia tuh lebih nyatuin lagi semua makeup yang udah tadi kita pake Jadi dia jauh lebih ngeblend ke kulit Jauh lebih ngerata Jadi dia gak ngedempul That's why aku suka banget sama ini Kalau makeup udah selesai Tinggal bagian terakhir Yaitu bagian lip Di belakangan ini Ini tuh bener-bener lip combo favorit aku Dempul Banget Asli cakep banget Jadi aku lagi-lagi keracunan dari tiktok Yaitu lip combo-nya Mother of Pearl Dari MOP Ini tuh yang GWS Shade Nudiversal yang 02 Dia tuh yang warnanya nude gitu Dan dalamnya bakal aku ombre pake MOP IM2PM Itu kalau gak salah yang sheet 01 Yang nitride Kalau gak salah Dia tuh merahnya kayak agak merah cherry gitu loh Biasanya pertama Aku bakal pake Glip gloss-nya dulu Tuh kayak gini Aku ratain Jadi dia warnanya tuh kayak agak nude Warna bibir gitu loh Bener-bener pas banget buat base ombre Nah untuk bagian dalemnya Aku bakal pake ini Udah kayak gini So guys This is the final look Jadinya dia hasil akhirnya Kayak emang lebih clean Fresh Dan kayak glowy-glowy gitu Aku emang belakangan ini Lagi suka banget sama make up memennya gini Aku bener-bener lagi Suka banget Dan lagi nyaman banget Pake make up memennya gini I hope you like this video Thank you so much for watching And see you on the next video guys Bye